Intro Sebab engkau yang pegang hidup kami Tuhan Engkau yang menentukan setiap langkah kami Tuhan Engkau yang pegang kendali semuanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan Karena itu kerjakan apapun yang kau mau kerjakan dalam hidup kami melalui hidup kami Tuhan Melakukan apapun yang kau mau lakukan dalam hidup kami Tuhan Ini hati kami hidup ini hidup kami terbuka di hadapanmu Tuhan Singkapkan semua Tuhan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan sampaikan isi hatimu Tuhan sampaikan isi hatimu kepada setiap umatmu Tuhan dan biar setiap hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus dan firmanmu disampaikan setiap kami menangkap semua yang dari engkau Tuhan semua yang asalnya dari manusia yang bukan dari Tuhan semua disingkirkan semua dibatalkan tidak bisa disampaikan di tempat kami demi nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa semua yang percaya katakan amin shalom saudara terima kasih buat undangannya tahun ini adalah tahun yang hari yang pertama saya khotbah di luar Bandung saudara terima kasih buat kesempatannya kalau Ibu In yang undang apalah daya tidak akan ada hal yang bisa merintangi pasti saya datang kalau ada KKR di Amerika seribu orang saya akan tetap ke Amerika saudara saya mau awali dengan sebuah cerita saudara tahun lalu Tuhan bicara dengan bicara melalui cerita yang saya alami sendiri saudara satu hari ada satu orang yang datang itu tahun 2018 saudara 2018 datang minta didoain lalu saya doain tiba-tiba muncul nubuatan bahwa dalam enam bulan ke depan kamu akan diberikan sebuah usaha usaha di bidang tambang saya sejujurnya agak deg-degan kalau sudah Tuhan bicara memberikan pesan ada timenya saudara saya tiga bulan enam bulan ke depan kalau melesetkan saya ikut-ikutan walaupun Tuhan yang malu sebenarnya tapi saya kan ikut-ikutan karena kan mulutnya pakai mulut saya saudara ya jadi agak deg-degan tapi setelah enam bulan kemudian saudara dia cerita berarti tahun 2019 awal dia cerita puji Tuhan dapat semua yang kamu ngomong semua yang kamu dibuatin jadi dia bilang ya puji Tuhan tapi setelah tiga bulan kemudian saudara tiga bulan setelah penggenapan akan janjinya tiga bulan ini datang lagi telepon dengan marah-marah dengan dia bilang mulai hari ini saya tidak mau ikut Tuhan lagi dalam tiga bulan dia bangkrut dia hancur bahkan keadaannya lebih parah daripada sebelum dia mendengar janji Tuhan selalu saya nanya sama dia saya mau tanya dulu pada waktu kamu terima janji Tuhan apa yang kamu lakukan saya berdoa saya puasa bahkan saya ikut perang saudara perang saudara jadi dia sering dengar khotbah dari ibu ini ternyata diajarin tentang doa peperangan baca buku-bukunya perang perang sebelum loh bagus ya sebenarnya lalu setelah itu apa ya itu saja Tuhan mulai bicara kesalahannya adalah selama 6 bulan ketika mendengar janji Tuhan dia tidak lakukan apa-apa yang secara dagih Tuhan mulai bicara salahnya dia selama dari ucapan firman Tuhan semuanya janji Tuhan di ucapkan dia tidak pernah mempersiapkan secara fisik dia tidak pernah mempersiapkan belajar belajar apa itu tambang dia tidak mengerti dia putah saudara dia pikir hanya dua peperangan puasa dua peperangan puasa dua peperangan puasa dan melupakan sebuah hal yang harus dia lakukan mempersiapkan dia bilang saya dua peperangan puasa lalu nunggu janjinya dikenapi selama nunggu tidak pernah ada mempersiapkan sesuatu dia belajar saudara saya sebenarnya mau kotbah tema lain tapi tiba-tiba Tuhan tadi bicara switch segera ganti karena ini yang Tuhan mau lakukan buat Mahanaim tahun ini adalah tahun okupasi tahun sebuah pendudukan tahun Anda memerintah tahun Anda akan menikmati semuanya saudara tahun ini adalah tahun dimana Anda akan melihat semua janji yang belum tergendapi akan tergendapi bahkan ada beberapa orang Anda akan melihat Anda akan menguasai sebuah daerah Anda akan menguasai sebuah perusahaan Anda akan menguasai bahkan provinsi bahkan kota demi kota Anda akan menguasai tapi masalahnya ada banyak diantara Anda Anda hanya jago berperang Anda hanya jago untuk dua peperangan puasa doling dan lain-lain tapi ketika itu datang buat hidupmu pertanyaannya apakah kau siap tapi sudah Tuhan bicara jelas di tempat ini mereka harus siap Anda semua harus siap tahun ini akan Anda akan tidak sekedar hanya berperang tapi berperang dan menduduki berperang dan memerintah dua minggu yang lalu saudara saudara Tuhan suruh saya untuk nonton satu film yang saya tidak mau sebut judulnya disini karena itu film brengsek banget saudara kurang ajar sekali itu film pokoknya film yang paling kacau yang pernah saya lihat dan saya kebas-kebas cuci pakai darah Yesus pakai semua saudara mata saya pikiran saya serius kenapa? ada banyak hal yang ngawur saudara kakak adik kawin homo lesbian dan lain-lain tapi film ini 8 seri saudara tapi saya nonton satu seasonnya itu 10 episode yang senyum-senyum tahu nih kira-kira apa bertobat saya sudah bertobat anda belum kalau saya disuruh Tuhan tapi saya gak mau judulnya karena yang biar gak tahu tetap lah gak tahu tapi setidaknya ini film hanya cerita tentang rebutan kekuasaan memperebutkan takhta ada satu orang yang paling kuat yang paling hebat karena punya segala macam saudara tentara paling banyak semua fasilitas ada tapi ketika menguasai satu kota dua kota yang ada kacau-kacau pemberontakan dan segala macam gak bisa politik gak bisa mikir cuma ngertinya perang perang kuasai duduki niatnya baik saudara dia bebasin semua perbudakan semua Tuhan para orang-orang kaya yang memperbudak dihajar sama dia semua niatnya baik tapi dengan cara yang salah akhirnya terus digoncang digoncang dan digoncang ujungnya sudah menang tetap ditusuk mati disitu Tuhan bicara ketika selesai semuanya selesai Tuhan bilang tahun ini tidak hanya sekedar pandai untuk berperang tapi juga harus pandai untuk menduduki dan untuk memerintah pandai untuk menguasai pandai untuk mengatur semuanya saudara Tuhan bahkan bilang saya tidak tahu mungkin buat AOC tapi mungkin juga buat semuanya buat Bakhtra ada banyak hal yang sudah Tuhan sediakan tapi kita tidak bisa handle ada banyak hal yang Tuhan sudah beri tapi akhirnya menjadi sebuah tuayan yang basi yang tidak pernah bisa kita lakukan kita nikmati yang tidak bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan kenapa? karena kita kurang pengetahuan karena kita tidak mengerti bagaimana handle dari semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan saudara ke depan Tuhan tetap akan berikan yang besar tahukah tahun ini adalah tahun yang paling unik untuk ulangin tahun yang double gini sudah 2020 itu 21 21 itu nunggulah saudara nunggu buat beberapa saudara kan tidak bisa nunggu sampai 21 mungkin sudah berangkat dulu atau mungkin Tuhan sudah datang dulu sebelum itu tapi setidaknya tahun ini mari adalah tahun bersejarah dan kita adalah orang-orang yang harus membuat sejarah saudara amin mari buka kitab saudara di Filipi 4 ayat yang ke-11 kalau boleh ada yang bisa bantu saya baca sorry ini mata saya sebelah kanan ada tingrong sama softline jadi semua blur jadi muka anda semua blur muka anda semua di sensor Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ada yang bisa tolong bantu bantu bacakan yang dimimbar kah Filipi 4 ayat yang ke-11 ku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang ke-12 ke-12 aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada sudah yang ke-13 ini terjemahan Indonesia kurang asik saudara kalau terjemahan Inggris lebih asik I can do all things through Christ who strengthen me aku bisa melakukan segala hal kalau Indonesia cuma kalau orang gelut saudara cuma bisa defensif gak menyerang gak offensive tapi kalau Inggris I can do all things tapi bukan itu yang saya mau bahas yang ke-11 aku katakan ini bukan karena kekurangan sebab aku telah belajar sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan saudara kata mencukupkan diri dalam bahasa yang aslinya adalah self producing atau menghasilkan dari dirinya sendiri menghasilkan sendiri saudara keadaan itu asal dari bahasa Inggris adalah circumstances circumstances itu dari dua karta circle and in sebuah lingkaran dan ada di dalam ada di dalam sebuah lingkaran itu namanya keadaan pertanyaannya saudara apakah kita mengendalikan keadaan atau kita dikendalikan keadaan saudara kita harus bisa self producing bisa menghasilkan sendiri apa yang dihasilkan damai sejahtera sukacita harus bisa menghasilkan sendiri saya gak berjuli anda berapa lama ikut bakter tapi yang saya tahu ada banyak orang walaupun senior di bakter tapi seringkali moodnya tergantung dengan sekitarnya kalau semuanya lagi terbakar ikut terbakar satu orang melempem melempem semuanya saudara setiap kali ketika kita terpengaruh dengan sekitar kita artinya kita belum self producing kita belum bisa menghasilkan sendiri datang ke sebuah kebaktian kalau tim musiknya berapi-api penyanyinya bagus langsung wah hadirat kuat Tuhan kuat begitu WL-nya yang suaranya agak sedikit menggecol sedikit miring-miring sedikit gayanya agak sedikit lemes Anda bilang tidak ada hadirat Tuhan kalau bukan Leo mungkin tidak ada hadirat Tuhan orangnya gak deh kalau Leo yang nyanyi baru gering-gingan semuanya merinding semuanya itu Anda terpengaruh dengan sekitarmu saya juga ngalamin sudah saya seringkali kalau saya menyembah yang tim musiknya salah-salah kesel lalu menghakimi tim musiknya gak kudus tim musiknya kurang fokus dengan Tuhan gak denger suara Tuhan tidak tahu hati Tuhan padahal itu urusan dia yang penting kita ketika kita nyembah mau siapapun yang mimpin mau musik kayak apapun seharusnya kita bisa rasakan hadirat Tuhan karena tanpa musik pun kita harus ada di dalam hadirat Tuhan tapi seringkali kita gak self-produksi tapi kita seringkali terpengaruh dengan keadaan sekitar kita apalagi sudah yang seringkali terjadi maaf sudah mungkin di AOC mungkin disini ada juga semuanya kalau apapun perkara apapun sudah harus datang ke Pak Daniel apapun sudah apapun mau mengambil keputusan apapun mau itu kecil atau gede bahkan kecil pun harus datang ke Pak Daniel dia gak pernah datang ke Tuhan dulu saya kesel kalau ada orang yang cari Pak Daniel datang saya di sebelahnya Pak doain saya apa anak saya mau sekolah di SMP mana Pak SMP ini SMP ini SMP ini Pak Daniel nanya kamu udah doa belum belum Pak saya menurut gimana Bapak bicara saya akan masukkan anak saya kelihatannya taat kelihatannya bagus saudara tapi buat saya itu belum self-producing buat saya anda lebih baik datang ke Tuhan dulu datang tanya Tuhan dulu ketika mentok baru boleh datang ke hamba Tuhan tapi setidaknya anda tanya Tuhan dan kau harus punya akar ke dalam Tuhan kau harus berakar dengan Tuhan saya paling sering kali akan marah kalau ada orang yang penting saya ikut sama suaranya Pak Daniel serius kamu harus tanya Tuhan dulu tanya Tuhan tanya Tuhan anda harus punya hubungan dengan Tuhan kalau anda mau terbang anda harus punya hubungan dengan Tuhan saudara saya bukan tidak menghargai hamba-hamba Tuhan enggak tapi saya lebih mau setiap kita dengar suara Tuhan jangan hal yang kecil dateng dateng aduh nanti lama-lama saudara anda mau makan ayam panggang atau ayam goreng dateng ke ibu intanya bu baiknya saya makan ayam panggang ayam goreng digaplok bu iin kalau sama saya enggak makan ayam mentah ngerti anda harus punya hubungan dengan Tuhan mari bawa bukal kitab saudara yesaya 37 ayat yang ke 31 dan orang yang terluput diantara kaum Yehuda yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dengan hasilkan buah ke atas ke bawah atau ke Tuhan saudara anda harus punya akar yang kuat dengan Tuhan ketika anda punya akar yang kuat anda akan self-producing ketika anda bisa self-producing anda bisa mengatur segala perkara saudara anda akan lihat akan memerintah di tempat di mana Tuhan taruh kau kita ditentukan untuk memerintah bukan diperintah tapi terusnya bukan kalau begitu nanti mulai besok bu in perintah apa bu in saya tidak bisa diperintah itu kurang ajar maksud saya memerintah itu di luar anda harus memerintah di luar sana jadi penguasa di luar anda harus jadi orang yang mengubahkan banyak hal di luar tapi anda harus self-producing tidak terpengaruh dengan keadaan tidak terpengaruh dengan sekitar amin saudara ada banyak orang ngomongin iya pak itu kalau misalnya saya producing itu kan ya mungkin untuk orang-orang yang bermasalah kalau orang yang bermasalah itu bukan seorang yang diberkati orang yang bermasalah itu perlu tidak terpengaruh dengan keadaan supaya keluar dari masalahnya siapa-siapa ya orang yang diberkati itu paling bahaya untuk meninggalkan Tuhan orang yang berkuasa itulah orang yang paling berbahaya berpotensi untuk tidak taat dengan Tuhan bukan sudah Alkitab sudah di Roma fasal yang ke-8 yang ke-35 Roma 8 yang ke-35 siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang sudah apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus tidak pernah ditanyakan apakah kekayaan apakah duit apakah berkat enggak ini sebuah perkataan dan sebuah pernyataan bahwa yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus adalah penderitaan dan lain-lain itu semakin ketika kita dalam masalah seringkali justru kita terdekat sama Tuhan apakah ketika kita baca tadi anda lihat ada berkat tidak apakah siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus penindasankah atau kesesakankah penganiayaan jawabannya tidak ada yang dapat memisahkan kita betul kan tapi tidak pernah ditulis berkat cintakah apakah tidak ada artinya apa yang paling kuat untuk bisa memisahkan kemungkinan besar yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus adalah ketika anda terima berkat duit kekayaan yang besar justru ketika kau dalam proses hari-hari ini kalau hari ini kau masih teralami banyak kesusahan itu yang membuat kita dekat ke Tuhan buktinya banyak saudara firman Tuhan berkata setialah dengan istri masa mudamu lagi miskin setia sama istri masa muda begitu dapat duit masanya hilang saudara masanya dihilangin setialah kepada istri mudamu ada banyak orang ketika sekarang orang yang lagi banyak duit kalau dompetmu itu isinya Soekarno sama hata warna merah dan dompetmu penuh banget anda itu jalannya beda saudara anda masuk ke mall jalannya beda coba kalau uangmu warnanya abu-abu noceng 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 misalnya Tuhan suruh kamu pergi ke mall uangmu kalau merah semua santai kamu pergi berkati orang traktir orang itu minum di mall uang buah buka langsung setiap jalan Tuhan tolong aku Tuhan I love you Lord aku butuh engkau Tuhan sertai aku Tuhan kalau saya seribuan gak akan minta itu anak tahu bisa ngerti ada banyak saya punya banyak dengar cerita orang dulunya miskin begitu kaya istrinya nambah beneran dulu naik motor kalau naik motor berdua itu mepet sama istrinya istrinya peluk dari belakang lalu hujan pakai jas hujan berdua saudara begitu naik ke mobil saudara mobilnya satu masih sebentar agak sedikit romantis mobilnya dua masih dikit-dikit tapi begitu dua tiga kurang istrinya harus nambah istri bahaya banyak itu ceritanya dulu lagi pakai helm jambul aja gak berani tinggi-tinggi kenapa kempes sama helm sampai begitu naik mobil juga macam-macam mobilnya ditanya dulu makan daging atau makan rumput yang saya tahu buikin dari sekarang mobilnya makan rumput terus tapi begitu ada banyak kijangnya bu ya makan rumput itu benar-benar hineni dalam hal berkendaraan saya tahu ibu bisa saja punya mobil yang makan daging saudara anda tahu mobil yang makan daging bukan penter menghina lu jaguar tiger bmw apa mercy tiger bisa tapi karena kehambaannya dia tetap memilih setia sama rumput saudara tapi ada di amerika mobil kancil makanya timun begitu mobilnya makan daging cari daging lain saudara tapi ketika lagi gak ada duit masih diproses di bawah nyembah Tuhan datang setiap hari setu ibadah mulai jam 7 anda datang jam 4 pagi nyembah Tuhan nangis deket sama Tuhan tapi begitu sama aja disini coba nih saya gak tahu coba orang-orang manem masa lalu masa lalu sih orang-orang manem yang senior-senior mungkin juga anda melihat ada banyak orang yang dulu setia banget datang begitu usahanya meledak jarang datang iya apa iya kenyataan saudara nah itu sebabnya saudara hari ini Tuhan ngomong anda harus punya keahlian untuk memerintah terkadang kita sering perang ngomong menjara 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 ketika jarahan itu datang jarahan itu membuat engkau tenggelam dan jarahan itu membuat engkau terpisah dengan Tuhanmu mari persiapkan dirimu jangan terpengaruh dengan keadaan sekelilingmu kedua anda harus ngerti apapun proses yang hari ini kau sedang alami membuat kau dekat dengan Tuhan tapi ketika berkat itu datang jangan sampai berkat itu yang menghancurkan kita mari buka kitab sudah lagi lihat di di Markus fasal yang ke 10 ayat 23 lalu Yesus memandang murid-murid memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka alangkah sukarnya orang yang beruang bukan beruang beruang teddy bear bukannya beruang masuk ke dalam kerajaan Allah konsep ke 25 lebih mudah seekor untah melewati lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah sudah mari anda harus ngerti kenapa di baktera selalu terus diingatkan tentang hati hamba hineni 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 itu di ucapkan oleh seorang budak budak itu tidak pernah memiliki kekayaan kalaupun dia mengelola kekayaan dia hanya pengelola dia bukan pemilik daripada kekayaan itu kalau anda diberkati kalau anda diberikan kekayaan kalau anda diberikan semua hal itu bukan milikmu itu punya Tuhan anda harus mengerti kalau anda gak ngerti jangan salahkan Tuhan justru berkat yang kau terima itu menghancurkan Tuhan jelas ketika tanggal 31 ketika mau masuk tanggal 1 Januari Tuhan kuat sekali bicara tahun ini kekayaan kekayaan dicurahkan dengan sangat berkelimpahan tapi masalahnya apakah kau punya wadah yang cukup kau punya karakter yang cukup kau punya wadah yang bisa menampung semua berkat yang Tuhan curahkan tahun ini atau justru wadahmu akan robek karena wadahmu gak siap hidupmu akan rusak karena berkat yang Tuhan berikan akan sangat besar dan penampungan tidak cukup kuat saudara pertanyaan jadi jadi kita boleh kaya gak firman Tuhan bilang orang beruang bukan teddy bear sekali lagi orang yang beruang susah masuk surga jadi ada mau kaya gak yang mau kaya tetep angkat tangan surga berkurang kalau saya gak cerita di awal yang angkat tangan masih semuanya jadi anda boleh kaya gak boleh banyak duit gak susah masuk surga susah masuk surga anda mau masuk surga semua angkat tangan yang masuk surga jangan kaya jawabannya gampang jawabannya di pasal yang ke 24 murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu tapi menyambung anak-anak anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kaya lihat ada yang bisa tolong bacakan dalam King James Version Markus 10 ayat 24 King James Version and the disciples were astonished as his words but Yeshua answered again and said unto them children how hard is it for them that trust in riches yang percaya yang menaruhkan hidupnya yang menaruhkan kepercayaannya kepada kekayaan itu orang-orang yang seperti itu ia akan sukar masuk kerajaan surga jadi kalau anda orang kaya anda menaruhkan kepercayaanmu hidupmu pada uangmu nah itu yang baru yang sukar masuk surga jadi kalau anda mau diberkati ketika anda diberkati jangan taruh percayamu jangan taruh hidupmu di kekayaanmu karena engkau akan sukar masuk surga taruh hidupmu tetap ke Tuhan taruh hatimu percayamu ke Tuhan saudara saudara hari ini Tuhan ingatkan tahun depan anda akan diberkati tapi jangan ketika berkat itu datang dan engkau taruh hidupmu diberkati kalau belum diberkati hari-hari ini tetap bersyukur kenapa saudara karena ketika kau belum diberkati artinya kau sedang dekat banget sama Tuhan tapi jangan berhenti disitu tetap naik saudara anda harus terima berkat Tuhan tapi ketika anda diberkati Tuhan jangan taruh hidupmu diberkat itu tapi taruh hidup tetap kepada yang beri berkat pada hidupmu saudara saya bukan gak ngalami ini saya ngalami kemarin saya diundang di sebuah kota di Filipina untuk KKR sebenarnya kalau saya mau udah kaya udah-udah hari ini sudah cukup saya sudah aman tapi Tuhan tetap melihat bahwa wadah saya belum siap malam pertama ketika saya datang diundanglah semua hamba-hamba Tuhan di kota itu datang tapi hamba-hamba Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan besar tapi hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil yang melayani jemaatnya paling 20 30 40 paling gede 100 kecil-kecil dikumpulkan lumayan ada hampir 200 orang hamba Tuhan dan penatua jemaatnya lalu ketika saya saya kotbah selesai saya berdoa saya berdoa satu orang datang oh ya waktu itu KKR untuk KKR untuk 2000 orang ketika KKR 2000 orang ketika saya datang saya pikir saya akan dipalakin jadi saya sudah siapin duit kalau ke daerah Pak minta transportnya segala macam ternyata enggak ketika saya datang saya tanya ada keperluan apa kita sudah ada semua sudah penuh semua kamu transport buat orang-orang datang ke tempat sudah ada semua sudah Pastor you need just you need to preach that's all kamu perlu kotbah aja gak perlu yang lain-lain wah luar biasa saya senang oke selalu saya tanya lagi apakah semua jemaat sudah dikasih makan ya itu kita gak kasih mereka makan tapi gak apa-apa mereka pasti datang walaupun gak dikasih konsumsi oh yaudah tapi tiba-tiba Tuhan ngomong ini beri mereka makan 2000 orang saudara Tuhan 2000 orang aku uangku uangku gak cukup loh Tuhan kalau misalnya satu orang satu orang dikasih cuma tahu ya boleh saudara tapi satu tahu toh uangnya gak ada kalau bu ini agak sedikit kayak sedikit roti tapi Tuhan bilang beri mereka makan sampai kenyang amin saya sudah kepikiran saya akan telepon kau luki dulu kau luki sumbang aku duit tapi Tuhan bilang percaya aku akan mencukupkan yowes amin kotbah saudara pas lagi hari pertama itu hamba-hamba Tuhan saya tahu kamu hamba Tuhan yang biasa sederhana ketika habis kotbah satu hamba Tuhan datang pastor thank you kotbahmu memberkati aku aku mau hidup dalam terobosan seperti yang kamu kotbahi aku sudah cuma hanya punya satu ekor saya gak nantang persembantuk makan besok saya enggak saya kotbah tentang hal yang lain satu datang bilang saya punya satu ekor babi saya mau jual uangnya buat pastor saya bilang jangan dijual potong babinya masak yang enak apa perlu dibikin luncheon kayak babi guling di Bali bawa besok kebaktian bagi kejemaat oke pastor tapi masih kurang kan satu orang pengusaha sudah datang ternyata penatuan jemaatnya dia pastor bisnisku kacau hancur semuanya saya tinggal punya satu ekor babi dan saya punya dua ekor sapi sapinya gede gak terlalu gede berapa kilo segini saya lupa berapa kilo tapi saya pikir-pikir cukup saudara saya bilang dia bilang saya mau jual saya mau kasih uangnya ke pastor saya mau berkati jangan dijual potong kasih makan besok semuanya makan babi makan sapi bahkan semua jemaat hampir semua ya pengerja-pengerjanya ngebungkus karena terlalu banyak daging saudara jadi hari itu Tuhan selia kasih makan mereka dua babi dua sapi yang keterakhir saudara yesaya 32 ayat yang kedelapan tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur dan ia selalu bertindak demikian dalam bahasa terjemahan yang sehari-harinya for those who for those are generous for those the men who have a generosity sebuah orang-orang yang punya sebuah kedermawanan sebuah orang-orang yang punya orang apa ya generous apa bahasa indonesianya murah hati orang yang murah hati itulah orang-orang yang akan memiliki semuanya amin saudara saya berdoa kita siap untuk pemerintah kita siap untuk menduduki jangan sekedar pandai berperang jangan berhenti sebagai tentara yang pandai berperang tapi lanjutkan perjalanan kita semua perjalananmu semua sebagai tentara yang satu hari engkau siap untuk pemerintah menduduki semua daerah yang engkau sudah kuasai jangan jadi ratu yang itu yang di film tadi sudah mengalahkan semuanya sudah mengalahkan tapi dia tidak bisa mengatur semuanya bahkan dia akhirnya mati kenapa karena tidak ngerti cara mengatur kekuasaan karena tidak ngerti cara mengatur apa yang dia sudah peroleh anda boleh berperang anda boleh jago berperang tapi kalau cuma hanya sekedar jago berperang semua akan menjadi seperti asap yang sia-sia hilang seperti itu saja anda harus bisa berperang anda harus juga bisa menguasai kapan berhenti berperang sampai nanti iblis mengek mati kapan matinya ya nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya jadi artinya sebelum Tuhan datang berarti anda berperang terus tapi setelah anda berperang anda akan menguasai menduduki dan memerintah amin saudara makasih Tuhan selamat Terima kasih.